Kasus hukum lainnya, presenter televisi swasta Brigita Manohara kembali diperiksa KPK terkait dugaan aliran dana dari Bupati Membramo Tengah, Riki Hampegawak. Presenter televisi Brigita Manohara memenuhi panggilan penyidik dan tiba di gedung merah putih KPK Jumat siang. Brigita saudara diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan swap proyek di Membramo Tengah dengan tersangka sang Bupati Riki Hampegawak. Sebelumnya, Brigita mengaku telah menerima uang sebesar 480 juta rupiah dari Bupati Membramo Tengah, Papua, Riki Hampegawak. Tadi saya memenuhi panggilan KPK untuk menyerahkan bukti dan termasuk juga melengkapi berkas acara penyidikan untuk empat tersangka yang kemarin sama. Itu aja. Jadi, aku lupa ya nanti tanya penyidik. Tapi yang jelas hanya melengkapi berkas sama menyerahkan bukti yang kemarin aku sudah sampaikan bahwa aku sudah mengembalikan seluruh uang dan juga barang yang diduga merupakan hasil dari korupsinya RHP. Selain Brigita Manohara, KPK juga hari ini memanggil penyanyi Novela Elizabeth Mikaela dan Jemi Suhadi. Novela diperiksa sebagai saksi kasus dugan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Membramo Tengah dengan tersangka Bupati Riki Hampegawak. Novela mengaku menerima aliran dana terkait profesinya sebagai penyanyi. Kebetulan memang saya pernah diundang menyanyi gitu ya. Jadi, dimintain keterangan terkait itu aja sih. Artinya, ini mungkin penyanyi lahiran dana dari tim Pagi Pak Riki. Ya, betul. Ya, pokoknya memang itu profesional saya diundang nyanyi sih. Jadi, kontraknya sebenarnya sama manajer saya kontraknya. Cuma memang kebetulan karena nama saya yang diundang nyanyi, jadi ya saya yang dimintain keterangan. Terima kasih. Saya menyampaikan fakta bahwa saya menerima aliran dana dan hadiah atas apresiasi profesi saya sebagai presenter dan konsultan komunikasi. Saya tadi ditanya dan dikonfirmasi mengenai aliran dana dan hadiah, saya sudah sampaikan kepada penyidik lebih lanjut, termasuk juga etikat baik saya untuk mengembalikan dana-dana dan juga hadiah yang diduga itu merupakan hasil dari korupsi dari para pesan. Ini artinya kalau dibilang dana dan hadiah. Selang sehari, jurubicara KPK Ali Fikri membenarkan, Brigitta Manohara telah mengembalikan uang 480 juta rupiah yang ia terima dari Bupati Riki Hampegawak. Kami sudah cek memang benar ada masuk ke rekening penerimaan KPK ya, sebesar 480 juta rupiah dari saksi ini gitu ya. Bupati Mampiramo Tengah Papua Riki Hampegawak diduga kabur ke Papua Nugini saat mendak dijemput paksa oleh KPK. KPK telah menetapkan kader Partai Demokrat ini sebagai buron sejak 15 Juli 2022. Tim Liputan, Kompas TV